Seluruh tubuhnya dipenuhi goresan luka akibat berusaha melepaskan diri Satu mata terlihat merah dan hampir keluar Sebagian bajunya juga tercabik-cabik dan kulitnya pun sangat pucat Akibat kekurangan darah And hai, balik lagi di channel Gali Rizky Kali ini gue akan membahas cerita tentang panggilan 911 yang aneh dan menyeramkan Ada 3 rekaman 911 yang menurut gue itu bikin merinding banget Bahkan ada yang nelpon 911 kalau saudara perempuannya itu tiba-tiba kerasukan setan Yang ingin menusukkan pisau ke badannya Penasaran? Tenten sampai habis dan jangan di skip-skip Oke, let's go! Pertama, Lamora Williams Kejadian ini berawal pada tanggal 12 Oktober 2017 jam 11 malam waktu Atlanta Amerika Serikat Kejadian ini dialami oleh seorang ibu yang memiliki dua anak Ibu itu bernama Lamora Williams Saat itu, Lamora Williams baru saja pulang dari kantornya Ketika ia baru sampai rumahnya, ia melihat rumahnya yang berantakan tidak seperti biasanya Layaknya seorang ibu, ia langsung mencari saudara perempuan yang menjaga dua anaknya tersebut Namun, Lamora tidak menemukan saudara perempuannya dan dua anaknya Ketika mencari kesana-kesini, Lamora kaget dan panik Ia menemukan darah dan organ tubuh manusia di lantai Sontak ia pun bergegas mencari keberadaan anaknya tersebut Dan ia menemukan dua anaknya tewas dalam keadaan mengenaskan di dalam oven terpanggang Dalam keadaan histeris, Lamora pun bergegas menelpon 911 untuk melaporkan apa yang sedang terjadi pada dua anaknya tersebut Atlanca 911, Alberta 7-0-5-4, with Evanan Yes, ma'am, ma'am, I have a question, if this is a serious matter I just left my cousin in the house with my kids She just left my kids in the house when I came back from work And my kids, two of my kids are dead What do I gotta do, they're dead She left them there in the house by the two. Okay ma'am, where are you now? I'm in my house. She left my door open. My baby boy, my oldest baby boy, is the only one that's here. Only one that's alive. She left them in the house by themselves. She left them in here. And they knocked the door open. Can you listen? When I came in, the stone was laying on my friend. My youngest son, he, and my other son was laid out on the floor with his brains laid out on the floor. I don't know what to do. I just came home to work for this. And I just left my baby's dead. Okay ma'am, I'm going to get EMS and I'm going to get police and fire at the location. Can you tell me where you're located? Um, 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 ma'am, I can't even talk. This is so serious. I'm so scared. I don't want to get locked though because I was at work. Okay ma'am. I understand that you're scared. I completely understand. But I need to get some help out there to you now. Can you tell me where you're located? I understand it. But can you, can you please help me? Like, can you please tell me like, I don't want to get locked up because this is not my fault. I had just came home from work. I just came home from work. Yes ma'am. I just came home from work. Ma'am, the first thing that I need to do is get some help out there to you. I understand that you're upsetting your dad. I'm sitting here dead. Like, it's not, it's no way in the fuck. She left my baby dead. Okay. And I don't have no way to treat her. If you, if you're not sure, if you were at work ma'am, listen to me. If you were at work while this happened, then the responsibility is going to fall on your sister if that's who you left them with. Okay? Okay, hold on one moment because I'm going to also get EMS on the line as well, okay? Yes ma'am. Hold on one moment. Yes ma'am. Stay on the line with me though. Hold on one moment for me. Okay. Dari percakapan Lamora kepada operator 9-1-1, Lamora mengaku sudah menitipkan dua anaknya tersebut kepada saudaranya. Tapi, setelah Lamora mencari saudaranya tersebut, ia sudah tidak menemukannya lagi. Dan ia selalu mengulang kata-kata tersebut kepada operator 9-1-1. Lalu, operator 9-1-1 mencoba untuk menghubungkan sambungan telepon ke sambungan medical service agar Lamora bisa mencoba melakukan pertolongan pertama kepada anaknya tersebut. Tetapi, saat Lamora mencoba menarik salah satu anaknya dari oven, ia tidak sengaja menjatuhkan anaknya ke lantai. Saat anak itu jatuh ke lantai, kepala anak tersebut pecah dan isi dalemannya itu berhamburan ke lantai. Dan anaknya satu lagi masih berada di dalam oven. Saat Lamora mencoba menarik anaknya tersebut, kakinya tersangkut dan lepas di dalam oven. Jadi, kondisi badan anaknya itu sudah sangat lapuk, sudah sangat gampang berhamburan gitu. Setelah mendapatkan laporan dari Lamora, polisi dan petugas rumah sakit pun datang langsung ke kediaman ibu dua anak tersebut. Lalu, polisi pun mengecek keseluruhan rumah Lamora, guna untuk mendapat bukti. Namun, pihak kepolisian bingung atas kasus ini, dikarenakan tidak ada bukti yang kuat dan saksi yang mengetahui kejadian tersebut. Tapi, kasus ini mendapat titik terang ketika salah satu petugas polisi mewawancarai tetangga terdekat Lamora William. Tetangga tersebut mengatakan bahwa Lamora William pada saat kejadian tersebut, dari pagi sampai peristiwa itu terjadi, Lamora tidak pernah keluar rumah sama sekali bahkan Lamora tidak pernah memiliki pekerjaan. Lah, terus dia pulang dari mana? Dan itu diperkuat oleh mantan suaminya yang berkata bahwa Lamora tidak pernah bekerja sama sekali. Nah, ada kecurigaan nih. Rupanya, sebelum kejadian itu, Lamora menghubungi mantan suaminya tersebut melalui video call. Dan, dia memperlihatkan kondisi jenazah anaknya kepada sang mantan suami. Dan, disitulah kecurigaan polisi terhadap Lamora. Saat malam kejadian, Lamora diintrogasi guna untuk memperkuat bukti yang sudah didapatkan oleh salah satu petugas. Dan, pada saat introgasi, Lamora memberikan jawaban yang berubah-ubah. Ya, alibi gitu. Pada saat diintrogasi, Lamora menjawab, ia baru saja pulang dari menjenguk saudara perempuannya yang berada di rumah sakit. Dan, disitulah polisi makin curiga kepada Lamora. Soalnya, pada saat ia menghubungi 911, ia mengaku bahwa ia baru pulang dari bekerja dan menitipkan anaknya kepada saudara perempuannya. Jadi, ya, udah ketahuan banget siapa pelakunya. Tetapi, setelah polisi bertanya kepada saudara perempuannya, ia mengatakan bahwa ia sudah lama berada di rumah. Lalu, polisi menyimpulkan bahwa Lamora lah yang membunuh anaknya tersebut. Dan, pada saat itu, Lamora pun ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian. Dari sumber yang gua baca di Google, Lamora itu sejak kecil sudah mengalami gangguan jiwa atau seperti gangguan mental gitu. Jadi, ya, Lamora lah pembunuhnya. Kedua, alibi memesan pizza. Kisah ini berawal di sebuah kota di Amerika. Yang di mana ibu si penelpon mengalami kekerasan yang membuatnya harus menghubungi 911. Petugas 911 di kota Oregon, Ohio memuji pemikiran cepat si penelpon yang berujung pada penangkapan pelaku kekerasan. Perempuan yang tidak disebutkan namanya itu mengatakan kepada media bahwa ibunya diserang pada saat itu. Ada orang lain masih di sana? Ya, saya butuh pizza besar. Baiklah, bagaimana dengan medis? Anda butuh medis? Tidak, atau peperoni. Setelah percayaan ini, Tenek alerted ofisers to hurry. Buka sirenmu sebelum Anda datang ke sana. Caller membeli pizza dan setuju dengan semuanya yang saya katakan bahwa ada violensi domestik yang terjadi. Taktik propura memuasan pizza ketika menelpon layanan darurat telah menjadi rahasia kalayak umum selama bertahun-tahun. Namun apa yang terjadi baru-baru ini adalah bukti bahwa strategi ini benar-benar manjur. Para pejabat sebelumnya telah memperingatkan bahwa strategi ini tidak dijamin berhasil. Karena operator tidak dilatih untuk mengenali pesanan pizza sebagai permintaan bantuan yang tulus. Anda melihatnya di Facebook, tapi itu bukan sesuatu yang ada yang pernah dilatihkan untuk. Kita hanya dilatihkan untuk mendengar. Operator yang menjawab panggilan itu, Tim Tenek, mengatakan kepada stasiun berita lokal 13 ABC bahwa dia awalnya mengira perempuan itu telah menekan nomor telepon yang salah. Namun ketika dia bersikeras bahwa dia menelpon orang yang tepat, petugas itu menyadari apa yang terjadi sebagian. Karena dia telah melihat skenario serupa dibagikan di media sosial. Oke setelah kita sudah mendengarkan video rekaman 911 tersebut, kita akan bahas ide memesan pizza itu berasal dari mana. Oke kita bahas sekarang. Belum jelas dari mana tepatnya ide itu berasal, namun skenario yang sangat mirip digunakan dalam kampanye oleh Asosiasi Penampungan Perempuan Norwegia pada tahun 2010. Empat tahun kemudian, pada Mei 2014, seorang pengguna situs Reddit yang mengaku sebagai operator 911 menceritakan kisah tentang seorang korban pelecehan domestik yang menelpon dan berpura-pura memesan pizza. Mereka menulis panggilan itu dimulai dengan sangat bodoh. Namun sebenarnya cukup serius. Sebelum menggambarkan percakapan yang mirip dialami oleh Tenic, beberapa bulan kemudian, sejumlah situs berita melaporkan unggahan di Reddit itu. Dan pada 2015, bahkan menginspirasi iklan Super Bowl yang membahas pelecehan domestik. 911, operator 911, dimana kepercayaan? 127, Brimler. Oke, apa yang terjadi di sana? Skenario ini kemudian menjadi pengumuman layanan publik yang viral di media sosial. Dengan satu unggahan di Facebook membuat klaim yang tidak berdasar bahwa para operator dilatih untuk mengenali panggilan pizza. Padahal operator itu tidak dilatih sama sekali. Klaim ini dibantah tahun lalu, tahun 2019. Christopher Carvel, Direktur Operasi Pusat Pengiriman untuk Asosiasi Layanan Nomor Darurat Nasional di Amerika Serikat. Jadi, tidak ada pelatihan untuk menggunakan kata-kata kode gitu. Yang ketiga, kerasukan. 10 tahun yang lalu, operator 911 menerima panggilan yang paling menakutkan dalam hidupnya. Malam itu, cuaca di Amerika sangat dingin dan sunyi. Yang bahkan, para kriminal tidak ingin pergi keluar. Sekitar jam 3 pagi ada panggilan. Seperti biasa, ia menanyakan apa keadaan darurat yang dialaminya. Saat itu, seorang pria dengan panik berkata, saudara perempuannya telah dirasuki setan dan mencoba memotong jantungnya saat sedang tidur. Dia berlari dan mengunci diri di kamar mandi ketika serangan terjadi. Setiap kali laki-laki itu menjawab pertanyaannya, selalu terdengar suara garukan gedoran pintu kamar mandinya. Ternyata, laki-laki itu telah berjuang berhari-hari untuk melepaskan diri yang telah dirantai oleh adiknya, saudari perempuannya. Dia bersumpah, apa yang didengar selanjutnya membuat ia takut setengah mati. Suara tidak wajar ini mulai mengejek si penelpon. Tidak terdengar seperti suara wanita berumur 20 tahunan. Suaranya sangat rendah dan parau. Dia terus menggeram dan berbicara dengan bahasa yang aneh hingga polisi bingung. Bahkan atasannya juga mendengarkan percakapan tersebut dan atasannya pun pucat. Tidak tahu harus berbuat apa ketika panggilan berakhir. Komandan yang tadinya menangani panggilan menyeramkan itu memanggil untuk memberi tahu apa yang berhasil polisi dapatkan. Komandan itu menyebutkan dia akan mendapatkan mimpi buruk selamanya. Rupanya ketika penelpon berkata bahwa adiknya telah lepas dari rantai, dia serius. Masih ada rantai dan borgol di tangan adiknya. Seluruh tubuhnya dipenuhi goresan luka akibat berusaha melepaskan diri. Satu mata terlihat merah dan hampir keluar. Sebagian bajunya juga tercabik-cabik dan kulitnya pun sangat pucat akibat kekurangan darah. Saudarinya dibawa ke psikiater untuk memeriksa kesehatannya. Dan sepertinya yang diduga adik si penelpon akan tinggal di sana untuk waktu yang panjang. Jadi bagaimana menurut kalian? Mungkin video terakhir itu agak membingungkan tapi itu cukup serem menurut gue. Komen di kolom komentar di antara ketiga itu mana yang paling serem menurut kalian. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Like jika kalian suka. Dislike aja kalau kalian gak suka gak apa-apa. Share ke teman-teman kalian kalau video ini menarik untuk kalian bagikan. Dan klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan di video-video berikutnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!